Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desa jajar kecamatan Kanigoro ini ada mobil bikanto lampunya mati ini kita akan mengganti dop atau bohlamnya lampu, langsung aja kita lepas untuk bagian belakang plastik ini kita putar ke kiri teman teman ya sama seperti membuka tutup radiator itu sudah terbuka dan kelihatan soket nah ini kelihatan soketnya teman teman ya ini langsung aja soketnya kita tarik kita pisahkan dengan lampunya habis itu ada kawat kancingan teman teman itu kita lepas itu cuma nyangkut aja habis itu lampunya kita tarik ke belakang ya ini kita lihat ternyata untuk bagian lampu jarak jauh yang sudah putus teman teman ya untuk kawat wolframnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe ini sudah dibelikan yang baru sama yang punya teman teman kita tinggal pasang langsung aja kita ambil dan kita pasang sama seperti kita melepasnya tadi ya cuma berbalik arah ini lampunya kita pasang dulu jangan lupa kupingannya lampu teman teman ya itu jangan sampai salah arah karena kalau salah arah ini tidak bisa masuk jangan langsung dimasukkan harus diperhatikan tadi waktu melepasnya ya karena kalau sampai salah arah ini lampunya tidak bisa masuk ini kawatnya kita naikkan dulu teman teman ya kawat kancingan habis itu lampunya baru dimasukkan dan hati hati jangan sampai terbentur karena kalau terbentur itu nanti bisa bisa pecah ini langsung aja kita masukkan setelah kawat kita pasang kancingan kawat itu hanya untuk menjepit lampu teman teman ya baru soketan kita pasang setelah itu kita tutup lagi kita putar ke kanan sama seperti menutup radiator gampang kan lor ya caranya mudah sekali untuk mengganti lampu ini dengan avansal ini hampir sama teman teman ya ini coba kita tes nah ternyata nyala tapi meleret teman teman ya ini kita pastikan untuk minnya kurang atau kabelnya dimakan tikus selamat menikmati